What's up school fans, balik lagi gue Kipadila kita kembali lagi ke podcast Padila Podcast, jujur udah lama sih gue gak ngerekam sebuah episode podcast, jadi kalian tau nih kenapa gue bikin podcast hari ini karena ada keresahan di hati gue dan juga ada pertanyaan yang gue ingin jawab sih tentang sebuah pertanyaan yang gue sering banget dapatkan, dan gue juga pengen tau sih pendapat kalian apalagi nonton di Youtube, nanti tinggalkan komentar kalian dan juga point of view kalian di comment section di bawah, and shout out to everybody yang listening on Spotify ataupun juga di Anchor thank you so much for always supporting this channel really appreciate the support thank you so much for always supporting my movement ya tema hari ini sebenernya sih pengen menjawab sebuah pertanyaan, nanti gue akan tau kalian pertanyaan itu apa sebelum itu kita ataupun juga gue ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, untuk semua yang merayakan mohon maaf lahir dan batin, maaf banget kalau ada salah-salah kata di channel ini, gue yakin sering banyak kata-kata yang salah di channel ini so I'm so sorry, and yeah please enjoy your time with your family catching up, apalagi kalau setelah 2 tahun gak ketemu hopefully everybody enjoying the time eating good food man opor ayam the best sih pasti ya dan yeah, semoga kalian juga akan mendapat beberapa informasi baru di podcast hari ini jadi, sebenernya kenapa gue bikin podcast jadi hari ini kan gue lagi santai ya ini hari pertama gue bisa santai setelah kalian ketau kemarin ini gue sempet road trip 3 hari, 3 kota yang berbeda 3 NBA Playoff Games yang berbeda capek banget, tapi seru banget walaupun capek, terbayar semua lah pokoknya terbang, kurang tidur karena game-game yang gue nonton semua seru apalagi game-game Dallas, lawan Utah Jazz itu sampai akhir, sampai si Boyan trip Boyan yang miss itu gila tegang banget sih asli so I'm very lucky sih untuk bisa experience all of that dan juga nonton Dub Nation kemarin di Chase Center atmosfernya luar biasa, parah dan kemarin kita tutup dengan meliput pertanian atau pun juga turnamen antar pelajar di Martinez, California itu adalah acara yang dibuat oleh premia Susi Davis disitu gue bisa melihat talent-talent yang apa ya, anak-anak yang masih kuliah ataupun juga yang baru kerja lah anak-anak Indonesia disitu, itu pake KTP guys itu pake KTP jadi lu harus orang Indonesia asli yang main di turnamen tersebut ini acara tolations to Susi Davis yang mungkin melakukan turnamen Indonesia pertama sejak masa pandemi walaupun memang timnya gak banyak kemarin ini tapi gue seneng banget karena gue bisa catch up dengan Miguel dengan Azril itu adalah alasan kenapa gue kesana juga ya, itu adalah juga turnamen tersebut gue nonton itu juga kenapa gue bikin podcast hari ini sih jadi balik lagi ke cerita gue hari ini lagi santai-santai di rumah tiba-tiba Instagram gue Instagram tuh algoritmnya kadang-kadang ngeri ya bisa tau aja deh lu maunya liatnya apa dan keluar langsung Instagramnya FilmNation kenapa FilmNation ini gue gue bawa dan juga bahas di podcast ini karena gue selalu mendapatkan pertanyaan dari subscribers gue dari followers gue tentang kok Rocky kenapa kalau talent dari Filipina itu gak pernah habis jadi gue pas banget momennya timingnya untuk menjawab pertanyaan tersebut disini dan gue bisa menjelaskan bagaimana talent di Filipina itu tidak pernah habis dan juga selalu ada aja yang baru dan yang makin makin jago-jago juga sih yang muncul sih menurut gue oke pertama backgroundnya dulu FilmNation FilmNation ini adalah account Instagram gue gak tau sih dia punya tim AAU atau tidak tapi ini adalah account Instagram yang dikelola oleh seorang pelatih basket namanya Coach Chris gue pernah dikenalkan ke Coach Chris ini lewat Jacob Bela jadi bagi yang gak tau Jacob Bela itu adalah seorang pemain basket yang gue liput waktu itu dia pemain Filipin masih SMA umurnya masih 15 tahun waktu gue liput sekarang udah 16 tahun tingginya 6 foot 5 sekarang ini 6 foot 5 point guard dan akan main di tim Nas Filipin junior bulan ini nah keluarganya Jacob itu dengan baik hati waktu itu setelah gue liput Jacob mereka sangat appreciate gue banget akhirnya dia ajakin gue makan dinner dan di dinner itu dia memperkenalkan gue dengan Coach Chris karena memang mereka punya hubungan baik dengan Coach Chris Coach Chris ini udah lama tinggal di Amerika di Los Angeles dia temen baiknya Alex Kebuknot yang merupakan pemain PBA San Miguel Bearman jadi 2 orang ini yang membangun FilmNation FilmNation itu dibangun untuk bisa memperkenalkan pemain-pemain memiliki darah Filipin di Amerika mereka bisa post di Instagram mereka lalu acaranya kemarin ini mereka bikin showcase dan juga All Star Game dan ini gue nyesel banget kemarin karena gue gak tau jadi ternyata acaranya itu pas gue lagi off season eh off season lagi pas lagi off day dimana itu tanggal 29 April acaranya di Vegas sih yang pertama yang dibuat sama Alex Kebuknot dan juga Coach Chris ini mereka bikin acara All Star Game dimana mereka terbangin pemain-pemain dari seluruh Amerika dan juga Kanada yang menurut mereka jago dan juga memiliki darah Filipin dan disitu mereka bikin seperti showcase game dimana ada media day ada media time ada skills juga development dan juga ada All Star Game sendiri jadi ini adalah luar biasa banget untuk memberikan exposure karena mungkin kepada pemain-pemain orang Filipin pun juga belum kenal belum kenal juga mungkin belum tau juga gak pernah denger tapi karena nih mereka jago-jago semua ini adalah jago-jagoannya mungkin di high school mereka dan juga kemungkinan besar akan main di D1 ataupun juga di D2 jadi seperti outlet sebagai platform yang disiapkan oleh Coach Chris dan juga Alex Kebuknot Alex Kebuknot legend di PBA udah lumayan lama juga dia juga legend di Glendale, California ketemu Alex udah dua kali sekali itu di after party setelah San Miguel juara tapi gelap-gelap mungkin gak keliatan lalu yang kedua makan siang sama temen gue juga yang main PBA San Miguel women juga namanya Marciola Sitter Jun Mavajardo lalu juga Chris Ross tapi gue sih sama Alex gue yakin kalau mukanya sih dia tau lah kenal lah kalau muka tapi kalau nama mungkin dia gak tau dan kode M juga mungkin gak akan dibalas juga sih gue tapi Alex Kebuknot ini juga punya niat yang luar biasa sebenarnya Film Nation sama Next In Line itu gak beda jauh ya cuman Next In Line itu gak punya event kalau Film Nation punya event bedanya itu aja jadi kalau ada yang mau sponsor yang masuk mau bikin event Next In Line boleh tuh sekalian ya masuknya boleh lah ya itu ya tapi pasti Alex Kebuknot ini juga punya kemauan untuk punya platform di Amerika sekarang di California kita gak boleh lupa ada Jimmy Alapak Jimmy Alapak ini merupakan legend PBA one of the greatest point guard in Southeast Asia dia pun sekarang jadi pelatih asisten pelatih di tim Jilke Sacramento jadi California ini banyak nih komunitas Filipinya komunitas Filipinya gede banget menurut gue jadi itu kenapa mereka selalu ngadain acaranya deket-deket sini lah di West Coast gitu jadi si Film Nation ini kemarin seperti gue bilang mengadakan All Star yang menurut gue damn jago-jago sih ada satu nih gue mau kasih liat videonya dia yang lompatnya tinggi banget sih ini dari Kanada Film Canada Film Canadian I guess lalu juga banyak pemain-pemain yang kayak campuran Amerika lah dan kita tau memang komunitas Filipinya itu di Amerika besar banget even di seluruh dunia men lu kalau nonton basket ya di Spanyol Turkey Dubai Qatar itu banyak banget komunitas orang Filipinya gue juga gak ngerti sih gimana caranya mereka bisa nyebar di seluruh tempat tapi yang pasti ini kenapa Thailand-nya mereka gak pernah habis ini kita ngomongin cuma di Amerika ya kita cuma ngomongin di Amerika gue gak tau di Eropa gue gak tau di Asia tapi yang pasti kalau di Filipinya sendiri kan mereka lebih gampang lah ya sama kayak kita di Indonesia cuma ini adalah kita ngomongin kenapa Phil M tuh gak habis-habis kenapa Phil M selalu ada karena memang banyak banget orang yang tinggal di Amerika lu kok ke San Francisco ke LA maybe Seattle itu komunitas Filipinya gede banget dan selalu ada kayak Philippine Town itu dimana ada tempat-tempat makanan Filipinya juga gitu Indonesia gak segede itu komunitasnya gak segede itu jadi ini sangat menguntungkan banget untuk Filipinya of course ada beberapa pemain yang mereka juga main di NCAA Divisi 1 kayak Remy Martin sekarang ini main AJ Edu main juga di Divisi 1 jadi mereka memang punya talent Kai Soto maybe NBA you never know this season going to the NBA draft jadi ini kenapa talentnya mereka gak pernah habis-habis karena mereka juga dan ini kita baru dan ini kita baru ngomongin satu dan itu kemaren Jordan Clarkson datang sebelum gue lupa Jordan Clarkson datang ke acara All-Star-nya si Alex Kebuknot baru selesai playoff lawan Dallas datang dan ini menurut gue hal yang besar untuk itu terjadi karena of course akan menginspirasi Jordan Clarkson full M nyampe ke NBA anak-anak itu pasti akan bilang oh ini standar gue harus segini nih harus bisa kayak dia nih dia ada disini this is a real person this is a real person gue bisa juga kayak dia gitu loh jadi menurut gue untuk Jordan Clarkson datang itu luar biasa sih luar biasa banget dan Jordan Clarkson gue lumayan ngefans sama dia juga dia pernah ke Indonesia waktu lagi Asian Games really good guy really good guy jadi ini menurut gue membuat apa ya pride-nya pride-nya mau jadi pemain basket di Filipina itu gede sih sebelum itu aja gue lupa ada satu lagi semoga gak all over ya ngomongnya tapi yang pasti kemarin juga ada satu lagi di LA di LA itu kemarin dipantau langsung showcase-nya itu sama pelatih tim nasi Filipina kayak kalau gak alam masih pelatih tim nasi mungkin sekarang Chaud Reyes dia adalah pelatih yang paling sukses mungkin di Filipina membawa Filipina melangkah lumayan jauh di Piala Dunia 2014 gue lupa ya dia lapang besar antara berapa waktu itu di Piala Dunia 2014 tapi pasti sukses banget di masanya dia dan dia kemarin dateng juga kayak LA untuk ngeliput 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 mah Rocky Padilla bukan dia untuk memantau scouting U14 U16 dan juga U18 di daerah banyak sih daerah ini kalau kalian lihat di caption Instagramnya this is a lot man dan siapa sih gak mau discount sama Coach Chaud Reyes gila itu kalau lo bisa impress dia lo bisa langsung dapet kontrak PBA kali gue rasa langsung dan juga langsung masuk ke tim nasional Filipina tapi ya main 2 showcase dalam 1 weekend ataupun 2 weekend gue gak tau tapi pasti ini luar biasa banget sih dateng semua dan ini seperti gue bilang pride-nya tinggi jadi pemain basket di Filipina gue pun udah pernah merasakan main di Filipina gue main di University of Perpetual Help di Las Pinas itu gue cuma main 3 bulan tapi gue bisa tau lah hype-nya pride-nya bangganya kelebihannya karena gue waktu itu deket sama temen-temen gue yang main di San Beda waktu itu gue ada 2 temen deket main di San Beda dia waktu itu lagi juara terus San Beda di NCAA selalu ngalahin letran gue udah ajak nonton final ya final game terakhir wow di Araneta Colosseum kalau ada yang pernah ke Manila lo pasti tau lah Araneta Colosseum itu segede apa itu full sampai luar pun masih full gak ada tempat lagi gue berho gue kibat itu satu-satunya NCAA final yang gue pernah nonton itu sold out semua dan itu gue sampe merinding karena itu yang nonton mungkin 30 ribu 40 ribu orang kali dalam situ gue rasanya itu gue gak pernah nonton college basketball segitu rame sih jadi itu seberapa bangganya kalau lo jadi pemain basket di Filipina everybody knows you man cause you on TV SMA aja on TV pertandingan SMA yang udah resmi itu on TV college apa lagi college mah udah pasti TV banget selalu dijual ke TV jadi lo terkenal lo di jalan pun pemain college pun juga lo tau siapa kayak dulu mungkin gue kayak liat Kiva Bravina di jalan gue mungkin kayak minta foto juga kali Greg Slaughter Chris Tew siapa lagi gue yang terkenal pokoknya Ateneo jago-jago semua sih dulu jaman dulu ya tapi ya man gila banget sih gila banget menurut gue komunitas Filipina ini dan juga seberapa niat sih seberapa niatnya mereka dan gue nyesel karena gue paling liput kemarin sebenernya kalau bisa all starnya si Alex ke backnot dan juga si coach Chris ya karena gue ya boleh bilang media lah boleh dateng pasti dan gue udah dulu emang pengen banget tap in ke marketnya Filipina cuma karena covid akhirnya batal padahal gue udah punya plan mau ke Manila mau ngeliput SMA yang mungkin kayak gak official yang gak resmi lah untuk liat talentnya untuk perbandingan sama Indonesia gue udah sempet ngobrol-ngobrol sama coach Benji juga yang dulu mantan Plita Jaya ngobrol juga sama coach Errol van Gordia dan juga beberapa coaches lainnya untuk bisa ngeliput disana tapi sayang waktu itu covid sehingga kita gak bisa kesana tapi gue pengen banget tap in kesitu karena lu tau lah seberapa gedenya marketnya basket di Filipina itu nomor satu olahraga nomor satu everybody pengen jadi pemain basket kalau di Filipina jadi itu kenapa menurut gue juga talent-talent di Filipina tidak pernah habis sama sekali it's nice dong menurut gue acara yang di showcase kayak gini nih biasanya diadakan satu tahun dua kali semoga gue berikutnya one day mungkin bisa dateng juga untuk ngeliput dan akhirnya kalian juga bisa lihat si talent-talentnya SMA kalau di Amerika tuh pemain Filipina tuh kayak apa sih gitu bisa kita lihat lah dan juga perbandingkan dengan pemain-pemain kita di Indonesia nah itu adalah sedikit cerita tentang kenapa pemain basket Filipina itu talentnya gak pernah habis sekarang pertanyaannya apakah kita bisa meniru apa yang dilakukan sama Filipina ini karena menurut gue saatnya sih Indonesia untuk mencari talent lagi sih di luar negeri ya karena gue tau kemarin of course timnas U14 ya kayaknya U14, U16, U18 kayaknya ada showcase di Indonesia kalau ngalah sampai ada 200 anak atau berapa anak gitu dateng which is good which is that's the right step the right step to do it karena itu banyak banget kayaknya anak-anak yang dateng untuk bisa showcase dari talent juga jadi itu langkah yang udah bener diambil sama Perbasi dan juga sama Timnas gue harus kasih kredit itu kepada mereka tapi menurut gue it's time to go big it's time to go bigger kayak kayak gue selalu dapet pertanyaan gue sih selalu dapet pertanyaan kayak kok Rocky emang gak ada ya talent lagi di luar negeri selain ini gitu ya gue juga gak banyak resourcesnya untuk bisa cari talent-talent tersebut karena gue biasanya beruntung ada subscribers gue ada followers gue ada orang tua yang biasanya ngasih tau gue kayak eh ada ini loh ada ini loh gitu loh emang sekarang di Amerika yang gue tau cuma ada Alvariza yang akan ke Impact Basketball itu main yang diomongin sama Jeremy di main basket lalu ada Fatih Respati yang main baru tryout dengan tim nasional Indonesia kita dia kabarnya Fatih mungkin bisa main divisi 2 kabarnya lalu ada Gavin Ibrahim di Walnut High School dia akan masuk ke senior year that's gonna be a big year for him dia juga mencoba untuk bisa main di division 2 maybe or division 3 nantinya and of course ada TJ Maxxon yang masih SMP dan ada Russell Nyo yang sebenarnya masih trying to find his way he's still grinding respect for him jadi itu adalah beberapa pemain yang gue tau lalu ada Maddox Budiman gue gak boleh lupa Maddox Budiman ini tapi di Kanada waktu itu gue udah mau coba expose dia di Next In Line tapi jujur gue waktu itu masih belum masih belum srek sama game media mungkin gue harus nonton lagi halnya karena of course di Next In Line itu walaupun gue udah disclaimer gue udah disclaimer bahwa oh iya anak-anaknya di Next In Line ini gak semuanya pasti akan jadi gitu loh gak akan main di IBL ataupun gak akan main di Tim waktu itu gue gak bisa menjamin gitu kan kembali lagi yang gue masukin ke Next In Line itu ada standartnya gue punya standart ya gitu loh gue punya standartnya lalu juga gue gak bisa kontrol effort yang mereka berikan setiap hari latihan yang mereka jadi gue gak bisa menjamin anak yang masuk Next In Line masih jago tapi gue punya standart dan itu kenapa gue gak bisa masukin semua orang gitu karena ya of course kalau highlight saya itu tricky Next In Line itu gue kasih tau tricky karena kalau highlight doang kan itu semua yang bagus ya kan itu semua yang bagusnya yang masuknya mungkin passingnya bagus tapi gue harus tetep lihat dong basic permainannya mereka punya basic sama punya fundamental bagus atau enggak dan itu yang jadi PR gue dan itu yang paling susah untuk dinilai gitu tapi gue tadi sebisa mungkin emang expose pemain-pemain muda yang orang belum kenal sih kemarinnya kita udah expose 2 Noah gue masih mencari lagi untuk Next In Line berikutnya semoga aja dapet nantinya tapi yang pasti maaf banget kalau gue gak bisa taruh semua orang di Next In Line sih tapi thank you so much doang kemarin ini gue sempet kayak buka untuk orang yang mau kirimin video highlights-nya anak-anak yang mau kirimin video highlights-nya gue dapet lumayan banyak ada 7, ada 8 tapi gue say thank you ke semuanya ya kemarin ini masih belum menemuin cocok sih tapi hopefully one day oke itu untuk Next In Line kita balik lagi ke Indonesia Indonesia kemarin ini seperti gue bilang mereka udah melakukan showcase di Indonesia nah kan timnas of course timnas lah kita everything is for timnas kita ngomongin timnas kan suka latihan di luar negeri dulu di Lithuania dulu of course di Mamba Academy lalu di of course di Impact Basketball Las Vegas lalu sekarang kita akan mereka akan ke Australia mereka akan ke Australia sebelum FIBA Asia dimana mereka akan melawan tim-tim divisi 2 ataupun juga divisi bawahnya NBL interesting nah disini nih wah saya memberikan ide nih saya memberikan ide dimana Australia mungkin sama Amerika menurut gue komunitas orang Indonesia gue gak tau ya gue nih by feeling ya gue by feeling harusnya komunitas orang Indonesia di Australia lebih gede dong iya gak sih harusnya jadi gue yakin bisa lah nemuin 15 15 anak 15 anak yang masih SMA atau dok kuliah punya darah Indonesia walaupun gue tau kalo harus punya pasport Indonesia sih karena kalo lu udah di atas 17 itu udah susah tuh pasport Indonesia setau gue untuk main FIBA karena kalo untuk FIBA itu setau gue peraturannya kalo mau dihitung lokal tuh harus 16 tahun dapet pasportnya itu kayak modu kayak dame kalo brand yang juara jangan ditanya brand yang juara itu special case itu special case karena FIBA waktu itu kasih dia main sebagai lokal agar bisa membantu Indonesia masuk ke FIBA World Cup 2023 nah oke kalo Amerika mungkin masih jauh lah Amerika mungkin komunitasnya gak terlalu banyak gitu tapi kita ngomongin Australia dulu Australia menurut gue 15 orang harusnya ada sih timnas tinggal ngepost mungkin di Instagram emang butuh effort butuh effort butuh keluarin budget dikit untuk sewa lapangan sewa sewa wasit gitu tapi menurut gue kalo ada Coach Raiko ada Jeremy dateng kesana orang pasti semua antusias gak sih antusias gak sih semuanya untuk apalagi kalo dibilang punya kesempatan untuk main timnas Indonesia itu kalo untuk main timnas Indonesia of course peraitanya tinggi dong peraitanya tinggi banget dan semua orang pasti pengen jadi menurut gue kayaknya udah saatnya sih Indonesia untuk mencoba mencari talent seperti meniru menurut gue tiru gak apa-apa kita harus meniru yang udah berhasil gitu which is gak masalah karena ya they doing it the right way and why not why not us doing the same way too kita coba dari Australia dulu gitu kalo Australia kita bisa dapet 15 pemain gitu bikinin skrimmage bikinin skrimmage lawan timnas kita and you never know bisa ini mau satu atau dua yang bener-bener kayak outstanding kita we just need that one or two one or two that's all we need gitu loh untuk dibawa ke timnasnya nanti gitu loh jadi semoga bisa terjadi dan itu kok jadikan konten youtube meledak banget itu konten youtube siapa yang gak mau timnas Indonesia melawan anak-anak Indonesia di Australia oh my god 100 ribu view sih enteng itu cepet itu mah ya karena sekarang ini kita gak even tau timnas kita apa perkembangannya kita gak tau karena semuanya katanya Jeremy is all classified sangat sayangkan bahwa mereka udah mau masuk udah mau berangkat ke Vietnam untuk SEA Games but I have no updates at all about timnas sekarang ini sih selain cuma final score doang mereka lawan pemain-main import di Indonesia sekarang ini tapi pasti untuk Amerika oke sekarang kita pindah ke Amerika lagi karena kemarin gue sedih jujur gue sedih pas nonton di Martinez California beforenya karena gak ada anak high school yang tanding gak ada yang ikut gak ada anak high school yang ikutan gitu main kemarin karena gue selalu nanya ada yang masih high school gak gak ada kemarin udah kuliah semua atau udah kerja anak-anak Indonesia tapi ada beberapa anak DBL kayaknya ada Steven kemarin terus satu lagi pake jersi merah gue gak tau namanya siapa nomor 17 tapi itu syutingnya oke banget ya karena jaman gue tahun 2005-2006 kok ada kompetisi antara orang Indo turnamen antara orang Indo itu harus ada 4 atau ada 5 ada 6 yang main varsity basketball dan kita biasanya yang paling bacot kita yang paling bacot misalkan anak muda anak muda anak high school ya kemarin gue agak sedih dan gue agak shock banget dan memang kata gue main sempet ngobrol sama Ronald Pange lah yang bekas pemain PJ juga dia tinggal di daerah Redlands kayaknya sih inget gue kemarin dia bilang oh Ontario Ontario itu kayak sejaman juga dari LA nah dia bilang dia masih sering ada tempat namanya Loma Linda Loma Linda dulu tempat tinggalnya Mario Wusang itu juga sekitar sejam dan itu komunitas orang menadonya besar disana dan itu biasanya orang-orang yang lahir di Amerika orang-orang Indo yang lahir di Amerika nah kebanyakan itu tinggalnya di daerah East LA sana gitu loh jadi gue sempet nanya sama dia banyaknya sih anak-anak masih banyak orang Indo gak sih di East LA gitu di Loma Linda ataupun di daerah Redlands gitu dia bilang masih banyak cuma gak ada yang main basket yang high school gak ada yang main basket dia bilang jadi sedih banget kalau dulu tuh gue anak-anak Loma Linda ini dulu ini mereka punya tim sendiri itu isinya mungkin 6 anak high school lalu 5 kayak veterannya lah yang senior-seniornya gitu tapi kita dulu paling sering ribut sama mereka karena mereka talk mad shit man mereka anak high school gue juga anak high school dulu yaudahlah ya kita saingan semua punya gengsi dulu kalau main di varsity basketball kalau are you starting are you starting are you starting kayak nanya gitu kan tapi ya sangat sedih banget sih menurut gue sekarang di Amerika itu gak terlalu banyak ataupun gue gak tau mungkin mungkin gue gak tau nah ini harusnya timnas menurut gue bisa aja kayak kerjasama dengan KJRI kali ya KJRI di kota-kota besar kayak di LA, Chicago ataupun di San Francisco mereka bisa kerjasama sih untuk mencari anak-anak muda SMA yang mungkin bermain di Amerika yang kita gak pernah tau kemarin ada yang kasih gue search draft search draft Ajani Lee tapi Ajani Lee itu sayangnya gue udah tau dari rambutnya aja dia udah gak punya daerah Indonesia gitu menurut gue jadi tapi kakaknya jagoin cewek yang ceweknya itu main di Kansas State pernah 60 poin rekor men untuk NCAA itu gila banget sih tapi ya kalau kita bisa nemuin 2 anak ini sebelum mereka umur 16 tahun sebelum mereka 17 tahun kita bisa kasih password ke Indonesia mamanya orang Indonesia mama mama angkat ya gitu tapi sayang banget gitu loh kalau kita telat ya taunya kalau gak mereka bisa bantu banget timnas kita gitu dan pasti mereka mau karena mungkin mereka kecil kemungkinannya bisa bermain di timnas Amerika gitu jadi ya banyak PR sih untuk basket Indonesia kalau gak mau kekejar sama Thailand sama Vietnam karena Thailand of course ada pemainnya dari Harvard gue lupa itu teammatenya Christian Juzang tapi gue lupa namanya siapa Bassie Bassie juga kalau halnya namanya dan gue yakin masih ada lagi yang lain yang kita gak tau juga lalu Vietnam of course Johnny Juzang Christian Juzang Jalen Jalen siapa ya gue lupa namanya dari Arkansas itu juga kayaknya bakal ke NBA kalau Jalen sama si Johnny Juzang yang main untuk timnas Vietnam kelar kita kelar guys kelar jadi ya dan gue yakin juga Vietnam talentnya banyak juga pasti di Amerika ya yang main D1 juga jadi PR kita banyak sih kita tau kita dapet Derek Michael Derek Michael masuk ke Grand Canyon University of course we are all very happy about it we are excited about it but that's one that's one and all we need is one untuk buka pintunya semoga ini akan jadi inspirasi of course gue mau say thank you kepada Derek yang sudah membuat mimpi gue jadi realita kalau gak salah gue pernah ngomong di interview gue di Urbane mereka tanya mimpi gue itu apa gue bilang mimpi gue adalah untuk bisa membantu seorang pemain nyampe ke NCAA Divisi 1 dan itu terjadi dengan Derek Michael jadi gue pertama mau bilang sekali lagi terima kasih kepada Derek Michael sekarang gue bingung mimpi gue apa sekarang nextnya untuk channel ini mimpi gue apa gue bingung nih aduh tapi semoga gue bisa membantu lebih banyak lagi lah untuk memberikan exposure ke anak-anak muda di Indonesia tapi ya podcast gue sih ini sih intinya adalah kenapa Filipin gak habis-habis talentnya dan juga apakah Indonesia bisa mulai meniru Filipin apa gue gak lupa Belanda Belanda tuh mungkin banyak orang Indonesia Belanda karena kita Noah Slingerland terus kemarin ada namanya kalau gak salah kaya siapa gitu dia juga DM gue tapi kemarin kurang pas dia shooter sih cuma dia punya potensi tapi masih belum cocok mungkin gue harus nonton lagi gue kadang-kadang kayak gini ini gue harus nonton halisnya kayak 3x 4x baru gue kayak oke ini kayak cocok dimasukin next in line kayak gitu tapi Belanda tapi Belanda belanda mereka belanda mereka mau lihat belanda check it check the scenes orang-orang itu orang Belanda juga pasti yang campuran banyak campuran Indonesia gue yakin di Amerika juga pasti ada lah orang Indonesia merita sama orang Amerika kayaknya gak mungkin gak ada sih just gotta find it harus put more effort aja sih gue juga diri gue juga gue harus put more effort jujur aja untuk channel ini untuk liputan gue nanti kedepannya ini adalah saat-saat yang crucial untuk basket Indonesia apalagi akan masuk ke FIBA World Cup 2023 jangan sampe mati hype-nya di 2023 itu doang sih yang gue takutin gue gak mau hype-nya mati di 2023 gue maunya hype-nya terus sampe 2030 jalan terus apalagi bisa dimulai dengan Derek Michael yang akan main di NCAA so kita doain aja agar ada hal-hal lain terjadi untuk kemajuan basket Indonesia karena menurut gue ya it's time to take the next step aja gak bisa kita terlalu comfortable cari talentnya di Indonesia aja sih karena kalau cari talent di Indonesia doang sih menurut gue terlalu comfortable that's our comfort zone we gotta put in more effort itu judulnya sih put in more effort dan juga kemauan untuk mencari talent karena gue banyak orang kayak koroki cari dong koroki cari I cannot ambah myself gitu loh dan gue juga gak ada budget yang bisa keliling seluruh dunia untuk cari talent juga gitu jadi aku pikir perbasi dan timnas mereka harus melakukannya dan mereka harus ambil langkah yang berikutnya dan aku pikir mereka dengan adik Jeremy menurut gue mereka bisa melakukannya mereka bisa melakukannya dan mereka punya semua resources mereka tahu banyak orang mereka punya banyak hubungan mereka bisa melakukannya udah tinggal mau atau enggak aja sih menurut gue sih so that's my podcast itu adalah keresahan hati gue hari ini ditunggu semua untuk komentarnya very happy to finally get this off my chest hopefully you guys enjoy today's podcast yeah shout out to everybody for listening and thank you guys for watching jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen and I will see you guys again on the next episode peace out peace out